jadi setiap ngonten nih seperti begini ingin minta foto matanya yaudah boleh lah Marco saya mau memperlihatkan dulu Marco Masya Allah Marco Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan ke kampung Cikaret yang berada di sana dan saya masih bersama Marco Halo Marco kita masih akan jalan-jalan ke kampung lain Marco ya siap Marco kita jalan terus sudah disambut kandang embe kandang embe nya sangat jorok sekali saya tidak mau melihatnya takut teringat lagi makan suasananya sangat pening ditambah keheningannya dengan suara-suara jangkiri kutang hei adek dia kabur Marco mau kasih tau mau kasih tau orang tua ada orang katanya kesini Marco itu buah apa coba keweni buah limus yang saya lihat ini posisi oh iya ini meteran ini ada meteran saya yakin ini untuk ke bawah karena ke bawah mungkin tidak ada akses listrik secara apa namanya formal dan makanya kita akan lihat kawan-kawan dan anginnya ini sangat lumayan kencang anginnya ya tapi semoga saya dan Marco diberikan keselamatan amin amin ya Allah oh iya kata bapak tadi mudun turun ya iya turun awas Marco ada merah ada licin disini iya hati 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 memang ini barusan ada hujan sebelumnya masalahnya wah Marco ternyata ini eh bu namang boji waduh Marco sebentar saya mau sapa-sapa dulu apa kabar bu bu namang neng eh ini mani cantik sih neng 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 ada tadi didinya aku naun lompat eh coba-coba jawab ini kenapa lari aku naun lompat takut takutnya takut diapain coba jangan jangan takut ya nggak usah takut bu punten itu kampung naun apa yang ini karet oh kampung karet sana si karet kampung karet desa mandalasari ya bu ya baiklah ya sir bumi ke polihanap bu oke baiklah mohon ibunya mohon maka ibu mari Marco kita lanjutkan untuk eksplor kampung kampung karet namanya bukan cikaret ternyata buat apa ini ini buat youtube ibu padahal ada ada Marco sebentar itu ada anjing saya bingung kalau Marco yang lewat anjing itu diem gitu loh tapi ada kamu juga dia ame kan iya justru karena ada Marco karakter wah bukan juga karakter anjing masing-masing ini ini mari kita mari kita coba kesana mau kesana untuk uji coba ya silaturahmi ya coba uji coba Marco yang lewat ya saya pengen lihat deh reaksinya oh dia cuma gitu doang coba kalau saya yang lewat kawan-kawan ya saya pengen tahu deh asli bener coba kita lihat oh dia mengendus juga menurut saya karena ada perhatian dan juga iya 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 sepertinya ini bagian belakang rumah Marco oh permisi pak oh pak damang pak saya menuju jumatan oke iya sebentar lagi kita mau jumatan juga Marco saya penasaran ada rumah yang pakai meteran ada juga yang tidak mungkin gini yang belum pakai meteran secara ekonomi mungkin belum mampu iya tapi iya oh ada si emak coba kita sama si emak dulu deh ya oke assalamualaikum mak waduh menuju naun emak teyuk atau emak kamu anak iya kamu hiburan foto-foto mak kamu hiburan di youtube oke nyamanya mohon iya kaditu seharga ini bumi nyamanya kapal ditutnya kapal ditutnya seharga ini kaditu alhamdulillah coba kita lihat ini suara gemuruh angin Marco ya sangat ini sekali sebentar kita lihat-lihat dulu lingkungan disini Marco ada apa aja pohon-pohonnya biasa dia peneliti porhon kawan-kawan ini pohon kakao yang sudah keluar di pangkas sudah usia ya dan ini sebetulnya rumah ini madepnya kemana sih oh iya iya jadi rumah ini kawan-kawan madepnya ini ini ada disini menghadapnya kesebelah sini ya tuh ada rumah tetangganya di sana tuh Marco banyak kapal juga mak hari ini kapal di gemuk aku mak sabar rahai ini sakit mak 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 iya sarang saham di dietnya nyalirah memang anak mak si abah kemana oh tus pupus ya mudah-mudahan atau si abah singginya ya tetapi iman islam nanya mohon mak ya ya seali terjeki ma'ah di hamba Allah mak mak mudah-mudahan manfaat amin 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 iya iya mak 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 hati-hati itu gogog diem aja ya iya dia 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 kelihatannya suka banget sama Marco itu dia pada gue heran pada jinak sama dia kalau sama gue aja buset untuk gogog ya Allah ya Tuhan Marco aduh Marco maybe you can explain to English ini adalah irigasi sistem irigasi untuk mengairi pesawahan yang ada di sana nanti biasanya itu dari sawah satu akan dialirkan ke sawah lain melalui pematang sawah yang dikasih lobang ya oke oke go oke just another explanation of what we can see here this isn't a natural channel it's an irrigation channel with a very gentle fall so that the water doesn't flow too fast and this distributes the water from rice field to rice field usually from one rice field to another in a terraced area there's a little separator that's installed by the owner of the rice field to regulate the amount of water flowing into the next rice field which is usually located let's say an inch or a few centimeters below the first okay from from the top to the below oh gitu belah kira-kira hmm to the bottom wah Marco ya masya Allah Marco ini pemandangannya Marco ya in fact I earlier we were at a the big beautiful rock which I think is visible from here oh ya 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 there was an irrigation channel there you can see how far away it is and that channel probably I'm not 100% sure but I've seen many places where this is the case where the channel follows the mountain side all the way around with a gentle fall so that maybe between here and the source we've only come down about oh a meter or two the main thing is the water flows Marco itu juga banyak perkampungan seperti di bukit-bukit itu di sana dan juga Marco ini ada perkampungan lain juga yang di depan sini Marco lihat ini Cibubuai namanya jadi masyarakat di sini mungkin Marco di Jawa Barat ini kebanyakan masyarakat tinggalnya di perbukitan di daerah sini di Jawa Barat pada umumnya ya oke please itu transmit maybe ya oke oke saya 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 mengerti mungkin itu um important to say that the the people of West Java Sundanese people are mainly hill people so most of them are used to the interior and the hilly areas because of course Java is a mountainous island yeah they're not really originally from the beach shall we say and although there are many beach cities and communities the maybe the half of them in West Java especially in this part of West Java which is already quite far east are not from West Java they're actually from Central Java or even further away from other places because of West Java a lot of mountain be very different with Central Java but I believe there's also connection with the history of West Java and the kingdoms of West Java the Sundanese people and their language now of course we encounter Bahasa Sunda on the beach but it's being spoken by people whose ancestry is actually not West Java that's quite often the case for instance a Chinese merchant in Cijulang let's say he's not Sundanese but he speaks Bahasa Sunda fluently because that's the 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 language of daily commerce the local people and right now Marco still learning about Sundanese yeah I hope I'm way behind okay let's continue Marco I want to see what the matters in wow somebody left the basket behind but this is not so traditional look it uses plastic yeah this is package package wrap which is pretty typical yeah synthetic and guess what this will break this is stronger from the from the outset but this will break down in the sunshine whereas the natural material as long as it doesn't get too wet Marco saya mau memperlihatkan dulu Marco Masya Allah Tabarokallah Marco ternyata ini banyak ada keindahan yang sangat luar biasa imagine imagine Marco waduh disitu ada berapa rumah 4 kurang lebih ya oh 3 rumah kelihatannya ya dan ini sangat sangat luar biasa ya ampun tuh tada ya ini sampai ke sini tuh ada kampung lain kawan-kawan di sebelah sana itu ada beberapa rumah saja dan sepertinya kita sulit untuk menjangkau ke sana eh itu ada si ibu bu mereka kemana oh iya silahkan Marco kelihatannya ke sini buntung ada jalan kita akan lihat Marco yang itu tuh rumah itu tuh balik lagi iya balik lagi ke rumah mana oh yang ini oh yang ini dan kita harus turun ke bawah si ibu mau buang hajat mana ibu lajengken punten ngewagelnya kita akan lanjut ke rumah yang di bawah dan itu jalannya ada disitu Marco tuh sangat curam sekali ya Allah wow Marco kita sudah disambut oleh a little doberman seperti doberman ya coraknya misri tuh dia tenang-tenang aja tenang-tenang aja dia geriran buah aja dia ya Allah ya Allah anginnya ya Allah anginnya ya Allah angin gede banget pisang yang meroboh itu pisang Marco sini dulu Marco kita berlindung dulu supaya nih angin supaya gak dingin bukan angin ini gede takutnya ada yang pohon-pohon roboh gitu loh oh iya jangan takut apalagi arahnya kesini iya awas neng hati-hati neng itu jangan di bawah pohon neng aduh ngeri ya Allah eh kang damang kang alhamdulillah hmm you speak english ya tuh ditanya kang speak english ini tadi saya lihat rumah akang dari atas ya ini kayaknya mantep banget rumah akang disini kang ya luar biasa ya tuh bocah-bocah pada keluar dah ya Marco duduk disitu aja Marco istirahat dulu aja silahkan boleh kang numpangnya kangnya kang benteng kangnya kang hari dunia keliatan dari sebrang ya kang itu tuh kampung ciwubuai kayak itu oh jadi kampung karet banget iya buat lingkungan sedikit ya tapi coba kita lihat ke sebelah sini Marco saya pengen lihat dulu Marco duduk aja gak apa-apa istirahat ya ini namanya siapa yang cantik Ernie Ernie yang ini Intan kalau yang ini yang cowok ini Alvin waduh ini yang kakak beradik yang mana nih kakak beradik mana nih buat jajan amang kasih ya mau jajan gak mau ya lumayan nih ya nih Alvin ini siapa nih Ernie Ernie ini Ernie Ernie Johan Ernie ini ini adek nih ya lumayan buat jajan ya udah adek jajan kemana di dia di mana di mana oh yaudah jajan 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 ya kawan-kawan petualangan alam desaku jadi saya lihat tadi rumah ini satu-satunya yang berada di area pesawahan dari atas tuh nampak sangat sangat indah sekali dan sekarang saya berada di sini memang ini di pesawahan ya dan disananya ada teras sharing perkampungan dan disini juga jelas banget jadi memang di lingkungan pesawahan kampung ini eh rumah yang ini tuh sana juga sama oke ya Allah ya Tuhan oh ada kincir angin tapi baling-balingnya juga ya karena kalau kegedean begitu dia kabur ke bawah oh tapi masih ikutin iya itu Marco bagaimana itu apa namanya dia punya pergerakan kok bisa mengikuti angin begitu ya itunya ya iya karena ekornya iya luar biasa ya jadi kita tahu dari mana dari mana angin arah angin ya di tempat seperti lembah itu anginnya suka putar-putar dan dia itu berputar buktinya memang kalau kita berada di tempat rata seperti di Canada di tengahan di di savannah atau apa namanya prairies di sana itu anginnya satu arah aja oke kejuali ada puting lima oke ngeri itu mak iya kan upame musim halodokamari dia cahit kumaha kan oh tapi ayak oh masih ada Marco jadi tidak kering musim kemarau 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 masih ada airnya alhamdulillah ya cuma debitnya berkurang tidak banyak seperti sekarang ini jadi dampaknya waktu itu waktu berkurang gimana gak bisa sawah sawah oh masih bisa oh berarti besar berarti besar kan kalau kalau bisa mengaliri sawah besar bagus berarti kang sumbernya di mana cahitnya gunung gunung mana saluran irigasi ini permunculan dari sana ya oke bukan dari batu bukan dari sana juga ada lain itu lain lagi ya oke ya wah ada lima dua langsai wah keren dong dua wah ini luar biasa Marco ya luar biasa ini aksesnya hanya ini apa ya waduh sudah sudah ditanya Marco kita apa itu wah Marco ini sangat keren sekali rumah ya Allah dua tingkat ada dua disini tapi pantas bikin dua tingkat karena pemandangan disini cukup luas bagus assalamualaikum marunton uh dua tingkat ini satu dua ya luar biasa yang ini baru dan ini masih dibangun Marco ini kayu apa ya kira-kira nih ya nah ini kayunya bagus nih kalau saya lihat seperti apa ya kuning-kuningnya sih kayak nangka gitu loh nah yang jadi pinus lihat ini 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 gara-gara ini tapi belum tentu ini oh itu pinus bukan surian ya bukan surian ya bukan oh gitu ada pola polanya polanya mirip kayu jambu atau kayu mindi mindi oh mindi ada mindi ada mindri tapi mindi kata orang gak kuat jadi dipakai untuk veneer atau lapisan luar tapi bukan untuk kekuatan tapi ini menurut saya karena banyak polanya dan kita lihat di tempat lain ada yang pakai pinus oke saya mau kasih lihat dulu Marco kepada rekan-rekan mungkin pengen lihat dari rumah ini piunya nah seperti apa sangat luar biasa kawan-kawan petualangan alam desaku nah ini dia pionnya jadi ini ada sawah dan itu tadi ada rumah yang tiga di bawah kawan-kawan itu seperti dekat sebetulnya itu terlalu memutar jauh kawan-kawan ya terlalu memutar jauh ya Allah ya Allah luar biasa apalagi ini kalau lihat dari lantai dua Marco pasti ini akan lebih ajib lagi ya pemandangannya ya tiap hari pagi-pagi hari ngomong di situ mantap ya goreng sukun atau goreng Marco kayaknya favorit sekali goreng sukun ya memang enak memang enak kalau ada gak usah singkongnya itu tuh kawan-kawan pemandangan Marco juga dari sini ya mantap sekali Marco ya apalagi kalau dari kalau dari ini nih di sini nih yang ini nih nah di ujung sini duduk lihat kesana ya udah mantep kawan-kawan ya ini sangat dekat sekali ya antara tebing ini bisa loncat kesini tuh aduh ini rumah keren banget ayo kita bikin rumah seperti ini di Batukara rumah sewa yang ini juga dua tingkat sama ya kakak beradik kelihatannya ini atau saudara yang jelas tapi kan memang disini cuma dua-duanya kawan-kawan kelihatannya coba kita akan oh ya bener cuma dua-duanya nih gak ada lagi kesana udah buntung gak ada jalan aduh masalah luar biasa ya Allah ya sangat bagus cuaca hari ini awas hati-hati cukup licin disitu masjidnya lebut 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 parun ibu ngiring ngalangkung wah menuju laran aduh Marco coba kita lihat dulu dia punya ininya bagus ya nanti bendok dan rambutnya menyaingi Marco bule kan dimana itu akan ngebulean di dia waduh orang hayang kan ya oke sehat selalu hebat luar biasa marah original Marco rumah yang ini cuma atapnya oke jendelanya ini jendelanya ini jadul sekali bagus kalau yang ini sudah semi modern yang ini bagus bagus malah bagus karena tradisional ya mungkin tua aja kalau yang ini sudah ada perbaikan Marco ya dari awalnya rumah bilik seperti ini diganti ada sentuhan juga jeleknya ini kita mau paku sulit ya oke jadi setiap konten seperti begini ingin minta foto katanya yaudah boleh lah kagak ada yang foto sama gua mah sama dia melulu perasaan dari kemarin ini yaudah kalau jelek boleh ulangi oh ya oh sampel lalu dah sejala ya oh ya 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 ya